Pernah perasaan dimanapun Anda berada, topik kita yang terakhir ya adalah terkait dengan Basarnas Maumere ya, gelar mini Star Challenge bagi 20 peserta dan saat ini sudah bersama kita di ujung telepon, apa, ya di ujung telepon bersama Bapak Supriyanto ya, Supriyanto Ritwan Serjana Ekonomi, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Maumere. Selamat pagi Pak Supriyanto. Selamat pagi Ibu, selamat pagi buat pemersih pendengar semua sekalian. Oke, baik-baik. Kami juga ucapkan terima kasih ya Pak Genis bersama Pro Satu RRI ND ini terkait dengan untuk meningkatkan tentunya, meningkatkan yang pasti ya untuk para anggota Basarnas ya di Maumere, tim SAR ya, Maumere gelar mini Star Challenge gandeng beberapa stakeholder yang pastinya. Nah pagi hari ini untuk berapa peserta Pak yang mengikuti kegiatan gelar ini? 20 peserta, peserta itu kebetulan kami ada unit jaga yang di ND, kami ikut juga satu orang dari unit jaga, dari Maumere sendiri, dari RB, ada RB, kita punya kapal itu reskuput 212, Maumere ada 2 orang, ada kapal kita yang ke ENSAR, BUNTA DEWA itu sekitar 5 orang. Jadi dari LUMBATA juga kami ikut juga satu orang dari LUMBATA. Untuk dari kami sendiri, dari Maumere sudah 8 orang yang kami ikutkan. Baik, apa yang menjadi tujuan dari kegiatan ini Pak Supriyanto? Itu untuk mempersiapkan semua daya manusia yang handal, berjiwa kompetitif, kompetitif, suportif dan semangat pantang menyerah. Jadi tujuan semua itu untuk mempercepat, mempercepat evakuasi, kecepat pencarian, istirahat kuat respon itu yang kita harus mencapai. Apakah hanya 20 peserta yang mengikuti kegiatan ini Pak Supriyanto? Sementara, istirahat 20 dulu mungkin kurang-kurang berikut lagi, kami akan buat lagi. Di mana, kami harus terus meningkatkan, mengasah terus kegiatan mereka untuk pasaran sumber ini lebih handal dalam menangani kecelakaan yang terjadi di bawah air. Ini tepatnya latihan di lokasi pantai mana Pak Supriyanto? Tepatnya di pantai Sewot, Sewot, Maumere. Berapa hari Pak? Selama 3 hari, ini semantara rencana semantara sore kami akan tutup. Dari hari selasa sampai habis. Dari tim mana saja memberikan pelatihan ke 20 peserta ini Pak Supriyanto? Ada dari memilih def jenger ke 7 orang sebagai safety officer. Dari khusus pas ke 5 pantai, kami siapkan tim etis. Tentunya ada jadi sesuatu tim-tim yang laksanakan jengeran itu. Oke. Apa yang menjadi harapan dari pelatihan ini Pak kepada 20 peserta ini? Ya itu harapan kami itu kan selama ini yang kita kejaran ini kan agar tidak mendambah, oke kecelakaan boleh, tapi jangan mendambah korban. Jangan mendambah korban. Jadi kecelakaan boleh, silakan. Kita tidak bisa hidup dari korban jiwa itu kita bisa batasi itu saja. Oke. Kalau boleh tahu Pak Supriyanto, jenis-jenis pelatihan ini seperti apa yang akan dilatih kepada 20 peserta ini? Jadi keket-ket-ket ini untuk contoh evakuasi di bawah air, mencari titik-titik apa, titik-titik ini yang diduga. Jadi peserta itu sudah bisa mengarah ke mana mereka saat ini berenang di bawah air. Jadi bukan yang kita laksanakan, bukan penyelam, panorama, bukan. Tapi penyelam untuk menolong. Jadi penyelam untuk mencari, evakuasi. Itu yang kami laksanakan sekarang. Ini disiapkan untuk 20 peserta, apakah nanti ke depannya juga akan memberikan pelatihan yang sama kepada teman-teman Basarnas yang lain Pak? Betul, betul. Jadi kami harikan semua, semua, semua tim kami itu, tim kami yang ada di Mamere, Labuan Bajo, Lembata, Alor. Mampu, Labuan, Mampu, Lembata itu harus bisa, harus bisa. Karena kalau menunggu tim dari Mamere untuk kesana kan, makan waktu, respon tidak dapat. Jadi semua unit siaga yang ada di Alor, Lembata, Laran Tuka, Nde, Labuan Bajo, itu pasti kami akan laksanakan kegiatan ini. Apakah kegiatan ini yang pertama Pak? Untuk kegiatan ini kalau di Mamere yang pertama, tapi untuk di pusat sering. Sering ya? Oke. Berarti ini untuk menjadi rutinitasnya, bukan saja yang pertama Pak ya untuk daerah Flores ya? Iya, betul. Baik, terima kasih Pak Suprianto. Sebatunya Pak Gani bersama Pro Satu RND, salam sukses selalu. Semoga pagi, terima kasih. Baik, dengan Pro Satu di mana pun Anda berada, barusan bersama kita bersama Bapak Suprianto Rituan S.E. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basar Nasma Merah terkait dengan Basar Nasma Merah gelar Minister Jalan sebagai 20 peserta.